Bertempat di Ruang Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi melakukan rapat bersama Masyarakat Desa Sumberjaya Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muarul Jambi. Pada rapat tersebut, masyarakat dan perangkat Desa Sumberjaya mengadu kepada tim Pansus DPRD Provinsi Jambi terkait persoalan tanah adat desa yang kini diduduki oleh PT. Efil. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Warto Notrian Kusumo dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua dan para anggota Pansus DPRD Provinsi Jambi. Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi Warto Notrian Kusumo mengatakan pihaknya akan mendalami persoalan yang telah disampaikan oleh perangkat desa dan masyarakat Desa Sumberjaya. Kedepan pihaknya akan memanggil pihak perusahaan dan dinas terkait Pemkap Muarul Jambi untuk memberikan keterangan terkait indikasi penyerobotan tanah adat desa yang seluas 320 hektare. Masyarakat dari Desa Sumberjaya mengadukan tentang lahan dia yang merupakan lahan adat desa yang digarap oleh PT. Efil sampai hari ini tidak ada keselasan. Nah sehingga karena masyarakat sudah berusaha menanyakan ke para pihak perusahaan dan sebagainya tidak ada tanggapan, maka terjadi diduduki ini. Maka Pansus insya Allah akan mendalami persoalan yang diadukan oleh masyarakat Sumberjaya merupakan kompelu ya, untuk mendalami dan menjalani laporan yang disampaikan. Berapa hektare mas, peluasannya mas? 320 hektare, dari 1.200 tapi yang berkomplek 320 ya. 320 hektare. Yang menjadi? Ada indikasi penyerobotan dari komplek? Ya, indikasinya penyerobotan lahan adat, tanah adat desa. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.